Assalamualaikum Pak Haji Terkait masalah dana Untuk tahap 3 itu kapan? Sejak muriling ke tiap-tiap desa Alhamdulillah dinadinten ayana Giliran di desa Cijadil Juga Bapak dan Rami Diwakili juga Beliau lagi ada kegiatan Dan merangkap Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan beliau Menjalankan tugasnya diberi kelancaran Dan juga yang saya banggakan Staf desa, ketua RW Dan juga ketua RT Dan khususnya semua para tokoh Warga masyarakat Yang ada di desa Cijadil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di Pengungsian Cijadil Yaitu tepatnya yang ada di Banjar Pinang Di sini ada kunjungan Pak Bupati Dan ring-ringannya Di pengungsian Banjar Pinang Desa Cijadil Kecamatan Cugenang Di sini ada trauma healing Cianjur Bangkit Mari kita wawancara Pak Bupati Terkait Dana Pencairan dana tahap 3 Dan lain-lain Gaskin Capaiannya Rusak berat 745 Jadi Bapak Ibu semuanya Perasaan mungkin Bapak dan Ibu semuanya Hanya kita saja Padahal kalau di dia satu desa Ternyata Ada 745 Rusak sedangnya Perlu Ibu juga tahu Jadi jangan sampai Tahunya Satu rumah Satu RT Satu RW Jadi satu desa Rusak sedangnya Ada 541 rumah Hasil Apa namanya Yang rusak ringan Ada 555 Ternyata Sudara kita Satu desa Sama Ini Mudah-mudahan Ujian ini Menjadikan Salah satu Tegur Teguran Dekat Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi mudah-mudahan Allah Apa yang lebih baik lagi Apa yang lebih baik lagi Ambilmu Ayo di gentos Bu Minah Alhamdulillah Bapak kita sudah datang Sinatu rohni Kepada Bapak dan Ibu Semuanya Dan sekaligus Untuk membuktikan Desa Cincinil ini Betul atau tidak Pada rusak Dan gitu Alhamdulillah Bapak sudah Hadir Di sini Mudah-mudahan Kita doakan Bapak Bupati Kita Tetap Kita Selalu Doakan Biar Sempat Bukasi Apa Nanti Bantuan Bantuan Harapan Bapak dan Ibu Semuanya Kalau Pak Bupati Trauma Healing Sehat Trauma Healing Buah Anak-anak Mudah Segalanya Kalau Pak Bupat Ini Di desa Di 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 Trauma Healing Sama Anak-anak SD Sudah Terjadi Pokok Yang paling Pokok Terjadi Tenda-tenda Pengusian Tau Tenggara Cijidil Apapun Cijidil Tenggara Cukur Kita Lihat Bawa Siap Cijidil Cijedil pulih Cianjur Bangkit Cianjur 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 Bangkit terus Coba ada agak anak kecil Sini Jadi ibu-ibu Barusan Cianjur Bangkit Cianjur bangkit Cijedil pulih Bangkit terus Memang hebat Semangat Kita mau nanya Ada agak kecil Mau hadiah enggak? Kira-kira mau hadiah enggak? Anaknya siapa? Namanya siapa? Yang kenceng Cijedil apa? Pulih Cianjur 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 Yes Nah Jadi kena ibu Orang Cianjur Kena mengakui Jiwa Cianjur Biliknya ditaruh Sehingga sebuah bumi Cianjur Bangkit Aya ujung Anu kumah Slogan Cianjur Manjur Semoga Cianjur Manjur ini Maju terus Jaya Ya Siap ibu Kita doakan Bapak bubati kita Sehat selalu Dan juga Para UPD Dan kepala dinasnya Sehat selalu Karena tanpa Beliau-beliau Kita Mungkin Anggeran-anggeran Dan bantuan kita Tidak akan terasa Selangnya bu ya Peralornya ada bu Airnya ada Mudah-mudahan Kedepannya Kita Walaupun di uji Sama Allah S.W.T Tapi Keinginan Ibu Menikmatan Ibu Hadir Yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu Semuanya Rupanya Itu Bapak Boleh izin Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ibu Bapak Semuanya Pak Gades Mengucapkan terima kasih Atas kehadirannya Bapak dan Ibu Semuanya Mudah-mudahan Langkah Demi langkah Bapak dan Ibu Semuanya Dibalas oleh Allah S.W.T Menjadikan Saksi Nanti dalam Akhirat kita Amin ya Rupanya itu Yang disampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami hatikan Terima kasih Kepada Bapak Bupati Untuk berkenan Memberikan Secara simbolis Kepada Anak yatim Yang tentunya Berada Di Kecamatan Cukinang Dan yang pertama Ini ada Penyerahan Sumbako Kepada Kades Desa Cicidil Kecamatan Cukinang Insya Allah Ini totalnya Ada sekitar 350 paket Sembako Menterinya Pemerintah Cianjir Melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjir Dan selanjutnya Ada penyerahan Terpal Dari Ikatan Anak yatim Dan Secara simbolis Insya Allah Nanti sisanya Dibagikan pula Oleh Perangkat Desa Pak Kades Cicidil Berserta Perangkat Desa Ikan membagikan Kepada Anak yatim Yang berada Di Desa Cicidil Kecapatan Cukinang Dan selanjutnya Ini ada penyerahan Santunan juga Kepada Lansia Yang berada Di Desa Cicidil Selanjutnya Selanjutnya ada penyerahan Benih Padi Kemudian juga Nanti Disusul Dengan Dibit Pohon Pala Dan juga Ada pohon Sawo Bersebaran dari Dinas Pertanian Kemudian juga Ada 100 Penanaman Pohon Yang dikopori oleh Dinas Lingkungan Hidup Baik Baik Kepada Nama-nama Yang bertugas Silahkan Lalu kembali Ketempat Bapak Ibu yang kami Hormati Acara selanjutnya Yaitu Sambutan Yang akan Disampaikan oleh Bupati Cianjur Dengan Hormat Kepada Bapak Haji Herman Soherman Kamu Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampu Rasul Alhamdulillah 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 Iwalmy Alhamdulillah Walah Alihi Wasobihi Azma'in Robi Soli Sobri Wah Yasiri Amri Wah Datang Milisan Yakov Koli Amabadu Anu Dipi Hormat Kusim Kuring Pak Kades Cijedil Mi Wah Ketua MUI Desa Cijedil Kasepuhan Oke Bu Camat Terima kasih. Oke, para alim ulk emak, para tokoh masyarakat, kader kos yanu, kader peka, oke, para organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, hadirin, warga desa cedil, anu sami-sami di Pihoma, di PIKDD, di PIKACINTA KUSINKORE. Terima kasih. Sehingga orang tiasa hadir di nararaga Cianyur bangkit bersama rakyat desa Manjur, tepatnya di desa Cijetia. Salawat sinarang salam, hayu orang syangakun keanjujunan orang syadayana, nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam, ka keluarga, ka para syahabat, kantut ka orang syadayana. Mudah-mudahan orang syadayana kini amal akhir, ka insyafaati anjirna. Amin ya Allah, ya roba'ala amin. Ibu, bapak, para warga sallallahu alaihi wassalam, maksat sarang tujuan Cianyur bangkit, warga anu khususnya terdampak ku bencana Allah. Sanes di desa Cijetia di Hunkil, insya Allah simkuring sarang jajaran pemerintah kabupaten Cianyur sejak nguriling ke tiap-tiap desa. Alhamdulillah di Naditan Ayana, giliran di desa Cijetia, anu tempatna di Kampung Banyar Pinang. Alhamdulillah Kampung Banyar Pinang, ku keayaan paska bencana, tos dikunjungi ku Bapak Presiden. Alhamdulillah tos dikunjungi ku Bapak Wakil Presiden. Desa Nusanesmah teaya, nebika ku Presiden, sarang wakil Presiden. Ibu, Cicirningnya ah, pemerintah, kak desa Cicetia. Dewi, kak Presiden, sarang wakil Presiden, dongkap, kak Ietem. Komoda Arisim Kurima, merenaan Bapak Naci Anyur, tosah beberapa kali, kak diurnya, kupa. Oke, Salah Jamna, Dinararagaci Anyur Bangkit bersama rakyat Sim Kuring, sarang jajaran pemerintah daerah, OPD-OPD, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, khususnya di desa Cicetia. Ayah, pelayanan KTP, kakak, ya. Komargin naon, Sim Kuring, tipayun waktos muriling, seur warga-warga urang, anu KTP na Ical. Ngeras bu? Kartu keluargana Ical, na ayu nama Bapak Ibu, tekedah kaci Anyur. Alat-alatnya, sarang operatorna, dongkap, hadiah. Sok manfaatkan, sa'ui Sim Kuring, sarang rencangan, sadayana warga desa Cicetia, kedah ngegaduhan KTP na Ical. Kedah ngegaduhan kartu, ayah pemeriksaan cekas, cek kesehatan, ya. Ibu, Bapak, entong ngantosanti dan manggila. Kepisaan, cangpuguh urang ayenaka hajar aswat, anu ayar di Mekah. Nyum hajar aswat, ganjaranana tebakal benangku urang, lamun urang nyum tarang salaki. Eta, ce, jadi nyum tarang salakite, ganjaranana nyum hajar aswat. Metak balik diri salakikir ngebobengkang ditendak cokcerok, 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 mamah tejadik, kunaan, cici, hajar aswat, cokcerok, cokcerok. Ayah hajar tebak, aswat tehit, kumumun salakina aswat, hajar, tu. Ya, bu, meriwuh, tah, cium tangan ngete, tarang salakite. Ayu, nak, bu, lamun ibu nyum tarang salaki, ganjaranana keribu salwa jenium hajar aswat. Ayu, nak, awak di bagian mana, ibu, bakal jadi kausan ker salaki? Bagian awan. Si awak, ibu. Bakal tauon, cuman. Naon tauon teh. Hah? Aduh, tabogon bibir. Pret. Ya, oce, tepira. Lamun urang nyum tarang salaki, ganjaranana hajar aswat. Ya, ayak dina awak urang bikinkah salaki supaya kerjadi kealusan kerjadi salaki. Naon. Bucur. Empok, sapuluh kebaikan. Sa empok. Matak, cium tarang salaki. Mwah, malik. Siap, bu. Paling hentu ibu dicium salaki kita, tak ada main belakang aja sih, mas, ma. Terus, bu. Ya. Sa empok, sepuluh kebaikan, ganjaran keribu salaki. Ya. Kamu mau lamun pokpok, 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 sekat ada. Kamu mau lamun di empok, pokpok, mes, ditas sholat, insya, buka subuh, ah, teman, mes. Masok jadi lain carita, nah, les, bu. Ya. Jadi sekali lagi. Yakinkan ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasahadi datang ti Allah. Wa inna lilahi wa inna ilaihi wa ta'ala. Don't cut yet. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Ah, iya, Kang Firman, Buntun. Eh, iya. Gimana, gimana? Nah, terkait masalah dana, itu untuk tahap tiga itu kapan, Pak Haji? Ya, untuk tahap tiga, kami sudah mengusulkan ke BNP. Dan BNP sudah mengusulkan ke Kementerian Kuara. Mudah-mudahan biasanya di Mekriti Kuara tidak keluar. Ini mudah hampir satu minggu di Kementerian Kuara. Mudah-mudahan sebentar lagi, turun. Dan sebetulnya, untuk yang rehabilitman, sedang, andaikan warga punya uang, laksanakan saja. Cuman koordinasi dengan TNI. Karena yang menangani bencana alam itu sekarang TNI. TNI. Itu bukan pemerintah kabupaten lagi. Sekarang dilaksanakan oleh TNI. Yaitu yang ditunjuk adalah TNI. Di lapangannya ada Tansapgas. Itu kolonel teri. Silahkan komunikasi dengan Tansapgas. Jadi yang namanya, yang diberkakan sekali lagi, diseluruhi bukan pemerintah daerah. Tapi sekarang dilimpankan kewenangannya ke Tansapgas dari Oren. Nah, kalau misalkan dana yang ketiga belum turun, tapi sudah tergabat, silahkan bisa dibangun oleh warga yang besok tingan dan sedang. Yang usah berat, sok konsultasikan dengan Tansapgas. Melalui para mil juga boleh. Melalui para babinsa, babi katima, semoga. Nah, untuk misalkan datanya tidak terdata, nah itu bagaimana Pak Haji? Silahkan masukkan kembali. Silahkan masukkan kembali, nanti para kepala desa akan menampung. Akan menampung, dan nanti ada tim verifikasi. Kalau betul, dengan verifikasi ini, diusulkan patung. Oke. Atur non, Pak Haji? Atur non. Oke, itulah dari Pak Haji. Hermat, saya Hermat. Jadi ini menjelaskan agar warga tidak bingung, gitu tanya. Jadi kalau yang tidak terdata, silahkan datang ke OO desa. Ya, OO desa, yuk. Hujan. Neng. Ngaun. Oke, itulah tadi. Wawancara dengan Pak Bupati, nanti mudah-mudahan. Jadi, masyarakat sekarang, ya, udah. Gitu. Ya, jadi terang beneran. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Kades, berarti menyalurkan bantuan langsung ke posko-posko oleh Pak Kades. Kami, ini dalam rangka dalam hari ini, hari Jumat, kita ada beberapa kegiatan, kegiatan membersihkan kunci dan juga merobohkan rumah dan sekaligus untuk menyalurkan sembako ke beberapa kampung. Ke beberapa kampung ini kebetulan ada di warga kampung Cicadas, RW-06, RT-01. Kebetulan di RT-01, untaranya ada di wilayah RT-04. mudah-mudahan boleh jadi bukan kerekam dan juga lancar ke depannya dan juga untuk bekerja samanya, mari kita cuci-cicil pulih, canjur bangkit dan selalu menjaga kesehatan supaya masyarakat tetap bangkit. Untuk pencairan dana, informasinya kapan tuh untuk daerah? Kalau itu lagi diupayakan ya, lagi diupayakan, sudah ada akan masuk ke tahap 3. Tahap 3 ya. Itu karena Cugenang ini bukan untuk di belakangin, tapi Cugenang ini menjadikan pusat berupa, sehingga kami dan Pak Bupati harapan kami kenapa di belakangin, karena masih ada di belakangin, jangan sampai nanti warga masyarakat dimasuk ke golongan tahap 1, baik ke tahap 2, bantuannya sudah keluar, tiba-tiba rumahnya roboh lagi yang tahap 3-nya. Sehingga itu akan kasihan juga kepada warga masyarakat, kalau ketika tahap 3 mungkin rupanya mudah-mudahan tidak ada lagi di gempa sebulannya. Oke, terima kasih Pak Kades. Oke, jadi tanahnya masih labil, jadi begitulah untuk Cugenang di titik gempa. Atur nuhun Pak Kades. Halo Susan, apa kabarnya? Hai, baik, kakek yang sapi. Hai, Kang Firman Hidayah. Oh, Kang Firman Hidayah. Dari Cianjur nih. Oh iya, kirain seruling ya. Salam-salam buat anak-anak Bumpa Cianjur, kasih semangat. Oke, untuk adik-adik yang ada di Cianjur, Cianjur bumi kalian, bumi kita juga. Anak Indonesia. Jaga, jaga ya, bumi sedang sakit, tapi kalian tidak pernah sakit, kalianlah penyembuhnya. Yeay, disini lah. Terima kasih Susan. Tos dulu dong. Thank you. Oke, jangan lupa ping-ping subscribe, like, dan komen di channel YouTube. Channel YouTube-nya Kang Firman Hidayah. Mantap. Biar makin semangat terus. Oke. Terima kasih. Ya, kan?